Pemerintah Provinsi Papua memilih kebijakan relaksasi dalam melaksanakan pembatasan sosial diperluas dan diperketat atau PSDD tahap 2 dalam menangani bahaya virus corona dengan membuka kembali aktivitas perekonomian dan perkantoran, namun dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penerapan relaksasi bagi Papua juga memungkinkan setiap warga untuk kembali ke daerah asal mereka karena aktivitas transportasi laut maupun udara kembali dibuka oleh Pemprov Papua. Meski Pemprov Papua telah membuka aktivitas pelabuhan dan bandara, namun setiap pengguna jasa transportasi udara maupun laut tetap mengikuti standar operasional prosedur keberangkatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seperti surat edaran Pemprov Papua yang dilayangkan kepada PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo dan Pelni Cabang Jayapura, di mana setiap penumpang kapal laut milik PT Pelayaran Nasional Indonesia wajib melengkapi dokumen kesehatan saat hendak keluar daerah. Dalam surat edaran Pemprov Papua tersebut juga termuat petunjuk teknis tentang kepelabuhanan yang wajib dilaksanakan petugas PT Pelindo dan seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Setiap masyarakat yang berkunjung maupun berangkat keluar daerah kota Jayapura menggunakan kapal putih milik PT Pelni agar tertib dan disiplin menerapkan jaga jarak aman dan menggunakan masker saat masuk ke pelabuhan Jayapura, termasuk mencuci tangan. Cuma mungkin pesan saya ke masyarakat bahwa saat COVID ini bersyukulah orang-orang yang tidak sampai terkena dampak bahwa pola hidup bersih, kita dididik selama hampir 4 bulan itu, pola hidup bersih itu yang masyarakat harus pegang terus. Bahwa tidak boleh lepas masker, kemanapun harus bawa hastenizer atau cari tempat cuci tangan lalu hindari kerumunan. Kalau saya seperti itu. Itu akan berlaku sampai kapanpun. Kalau saya itu saya setuju. Kan dulu kan kita cuci tangan cuma di tempat makan, di restoran, atau memakan di rumah, atau memakan di kantor, cuci tangan. Tapi sekarang di mana-mana kita cuci tangan. Karena ya itu sudah kondisi hidup bersih harus begitu. Nah sekarang pada saat masa ini kita harus kesitu juga. Kalau kesitu semua saya rasa penyakit apapun yang tiba seperti COVID ini susah masuk ke tempat kita. Sementara untuk membiasakan penumpang kapal laut menerapkan pola hidup bersih, PT Pelindo Cabang Jaipura telah menyediakan fasilitas cuci tangan di area pelabuhan. Dari Kota Jaipura, Papua, Ardile Syumte, JTV mengabarkan.